Badan Kepegawaian Negara mencatat 43 ribu peserta mengikuti ujian seleksi calon pegawai negeri sipil di hari kedua pelaksanaannya. Kepala Badan Kepegawaian Bima Hariawi Bisana mengatakan bahwa pelaksanaan CPNS tahun ini dilakukan dengan sistem berbasis digital. Menurutnya untuk mendapatkan generasi terbaik dibutuhkan kompetensi yang lebih tinggi. Tes tersebut juga meliputi tes karakteristik pribadi, tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, BKN juga. mengatakan di tahun ini terdapat 4,3 juta mendaftar CPNS yang memperebutkan 150 formasi di instansi pemerintahan. Seleksinya memasuki hari kedua. Kemarin sudah dilaksanakan hari pertama dengan 32 ribu lebih peserta. Hari ini hari kedua akan dilaksanakan untuk sekitar 43 ribu peserta. Jadi sudah dua hari ini. Hari ini instansi yang akan mengikuti tes ada 43 instansi. Ada 43 instansi. Dilaksanakan di 55 titik lokasi di seluruh Indonesia. Jadi ini akan dilaksanakan seleksi kompetensi dasarnya hingga kalau di pusat akan selesai tanggal 28 Februari. Untuk di daerah mungkin akan lebih dari itu. 4-5 Maret mungkin baru-baru akan selesai.